Amerika Serikat memutuskan kirim bom tandan atau kluster munisyen ke Ukraina untuk perangnya melawan Rusia. Kebijakan ini diambil Joe Biden pada 7 Juli 2023 lalu. Gak butuh waktu lama, banyak pihak menyoroti langkah Biden karena berpotensi masalah kemanusiaan. Memang seberapa bahaya sih bom tandan ini? Begini cara kerja bom tandan. Ketika diluncurkan, bom kluster akan merilis bom-bom berukuran lebih kecil dalam jumlah yang banyak. Bom-bom kecil ini bakal menyasar area yang sangat luas. Bom kecil tapi mematikan. Bom tandan ini dapat membunuh tanpa pandang bulu. Lebih-lebih lagi, bom yang tidak meledak bisa bertahan di tanah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya meledak. Hal ini sudah terbukti di banyak negara yang kehilangan nyawa karena bom kluster mematikan ini. Salah satunya, Laos. Bom tandan pernah dijatuhkan ke Laos saat serangan udara Amerika Serikat tahun 60-an. Lebih dari 8.000 anak di Laos tewas karena tak sengaja menginjak atau memegang bom tandan Amerika Serikat yang gagal meledak setelah dijatuhkan hampir setengah abad sebelumnya. Makanya, kemampuan senjata ini memberikan ancaman besar bagi warga sipil. Apalagi, bom kluster akan menyebabkan dampak besar bagi orang yang tak bersalah. Amerika Serikat bilang sebenarnya cukup bimbang dalam menentukan keputusan ini. Tapi, pembelaan AS adalah karena pasukan Ukraina telah kehabisan amunisi. Ukraina sendiri kasih jaminan tertulis kalau mereka akan menggunakan senjata-senjata itu dengan cara yang sangat hati-hati. Mereka juga berjanji tak akan menggunakan peluru di daerah berpenduduk sipil dan akan mencatat di mana mereka menggunakannya untuk membantu upaya penjinakan ranjau setelah perang. Terima kasih telah menonton!